Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Egy, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Horror Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada Oke, seperti biasa kita akan mereview 5 penampakan hantu paling mengerikan Oke, tanpa banyak bahasa basi langsung saja kita mulai videonya Video aneh ini direkam oleh seseorang yang saat itu dirinya tengah merekam warga yang sedang berjalan sambil membawa galon air Tapi coba kalian perhatikan, ada sosok wanita bergaun putih yang terlihat sangat aneh berdiri di tepi jalan Seperti yang bisa kita lihat, sosok wanita tersebut nampak sangat aneh dan misterius Memakai gaun putih, berambut panjang terurai, dan berdiri di tepi jalan seperti sedang mengawasi orang-orang yang berada di sana Anehnya lagi, tidak ada satu orang pun yang melihat dan menyadari keberadaan dari sosok wanita bergaun putih tersebut Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Sebuah kamera pengawasi CCTV yang terpasang di halaman rumah ini Merekam penampakan sesosok bayangan putih yang terlihat seperti seorang wanita Yang dimana pada saat malam itu sedang dalam keadaan hujan dan waktu pun menunjukkan jam 2 dini hari Coba simak videonya Seperti yang bisa kita lihat Sosok bayangan putih itu muncul secara tiba-tiba di halaman rumah tersebut Sosok itu nampak seperti seorang wanita berambut panjang dan memakai gaun putih seperti gaun pengantin Penampakan tersebut terekam hanya beberapa detik saja lalu seketika langsung menghilang Video menyeramkan ini dialami oleh seorang pria yang saat itu mendengar suara alarm mobilnya yang berbunyi dengan sendirinya Dia pun bergegas keluar rumah untuk memeriksa dan apa yang dia temukan benar-benar sesuatu yang sangat menyeramkan Terakam dengan sangat jelas ada sesosok anak gadis di dalam mobilnya tersebut Yang dimana sosok itu nampak sangat aneh dan menakutkan terlihat dari wajahnya yang pucat dan memiliki mata yang putih menyala Anehnya lagi sosok misterius tersebut seketika saja langsung menghilang di saat pria itu memeriksa di bagian dalam mobil Kejadian aneh tersebut lantas membuat pria itu kaget dan ketakutan Sesosok penampakan yang mirip hantu pocong terekam jelas di kamera di sebuah acara ulang tahun Melihat sosok pocong tersebut melompat-lompat di hadapan para tamu yang sudah berada di sana Dan sesekali melihat ke arah mereka Coba kalian perhatikan Terlihat jelas sosok yang mirip pocong itu berwajah hitam dan memiliki mata yang putih Nampak sangat aneh dan menakutkan Tapi si perekam dengan santainya merekam sosok tersebut Seperti bukan sesuatu yang aneh dan tidak menakutkan baginya Terlebih lagi tiga orang wanita yang sedang duduk itu pun tidak menghiraukan sosok pocong tersebut Bagaimana menurut kalian tentang video ini? Apakah itu asli sosok hantu pocong atau hanya sebuah kostum saja untuk memeriakan acara ulang tahun tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Kejadian mengerikan ini dialami oleh sebuah keluarga yang beranggotakan ayah dan seorang anak gadisnya Yang dimana pada saat malam itu anak gadis tersebut tiba-tiba saja membangunkan ayahnya yang sedang tidur Sambil ketakutan dirinya mengatakan melihat seseorang yang sangat menyeramkan masuk ke dalam rumah Ria itu pun bergegas bangun dan memeriksanya Dan inilah yang mereka temukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti yang bisa kita lihat, ada sosok wanita tua dengan wajahnya yang nampak begitu sangat aneh dan menakutkan Sosok tersebut berdiri menggunakan walker dan langsung menatap tajam ke arah mereka Sontak saja membuat mereka panik dan berlari ketakutan Namun anehnya, sosok wanita tua misterius itu berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat Yang membuat mereka kaget dan memutuskan keluar dari rumah Oke sekian dulu video menyeramkan kita kali ini Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua Sekian dulu dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh